Menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tentang kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit di tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Bahkan usulan kenaikan ini hingga mencapai dua kali lipat, di mana kelas 1 yang tadinya Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kelas 2 yang tadinya Rp51.000 naik menjadi Rp110.000. Sedangkan kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Hal ini tentu mengagetkan masyarakat, terutama para peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Pengeluaran per bulan untuk membayar kesehatan tentu akan membengkak. Menyikapi hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Miharja, mengatakan agar masyarakat tidak terlalu bingung atau khawatir dalam menghadapi kenaikan ini. Meski ia membenarkan akan ada penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun hingga sekarang besaran kenaikan belum diketahui secara jelas, karena masih dihitung dan belum resmi dikeluarkan pemerintah. Nah, untuk pemberlakuan gini sebenarnya, satu kalau yang BPI itu direncanakan Agustus ini, Agustus 2019, tapi kalau yang lain nanti menyusul, ada yang awal tahun nanti, Januari 2019. Tapi belum ada kepastian khusus kapan berlaku iuran baru ini, Pak? Belum, masih digodok semua, baik waktunya, kedua maupun besarannya. Jadi hingga saat ini BPJS sendiri belum tahu besaran kenaikan berapa, Pak? Belum, belum, karena tadi nyamikannya, datanya, angkanya masih benar-benar dihitung lah, baik kaitannya tadi dengan biaya pelayanan, termasuk juga dengan kemampuan masyarakat mungkin. Lebih lanjut diakui Herman, bahwa beberapa waktu yang lalu, beberapa BPJS di kota Surabaya mengalami defisit, hal ini dikarenakan Surabaya menjadi daerah rujukan berbagai kota di Jawa Timur, di mana nominal yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya sebesar 3 triliun rupiah, sementara jumlah iuran yang masuk sekitar 1,4 triliun rupiah. Namun Herman menambahkan, permasalahan itu sudah teratasi. Dari Surabaya, Desi Anggraini melaporkan.